Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pembelajaran bagian kedua ya yaitu tentang jangkauan interkuartil atau hamparan dan sembangan kuartil alangkah-alangkahnya pertama cari nilai kuartil ke-1 atau kuartil bawah dan kuartil tiga atau kuartil atas ya kemudian cari jangkauan interkuartilnya hamparan dan cari sembangan kuartilnya hitung rumus jangan sampai lupa hamparan itu Q3 kurang Q1 sedangkan sembangan kuartil setengah dari hamparan jadi separuhnya itu tadi dari hasil hamparan tadi Oke next kita ke contoh soal ya ya tentukan hamparan dan sembangan kuartilnya ya Oke untuk hamparannya kita cari kuartil terlebih dahulu ya kita cari kuartil terlebih dahulu ya sama-sama hitung ya hitung Oke cari frekuensi kumulatannya dulu ya jadi 8 tambahin berapa ya 20 tambahin 41 tambahin 76 tambahin eh berapa ya 80 90 disini 100 pas cocok 100 ya Nah kita cari letak kuartil 1 dan letak kuartil 3 ya kita kuartil 1 yaitu 1 kali n per 4 berarti 1 kali 100 dibagi 4 25 25 berarti ada di sini ini adalah kuartil 1 nah kemudian keletak kuartil 3 3 n per 4 berarti 3 kali 100 per 4 3 kali 100 bagi 4 itu kan sudah tadinya 25 berarti 75 75 dari mana ya betul sini ini letak kuartil ketidaknya oke oke setelah dapat baru kita cari kuartil satu kuartilnya ya kuartil 1 masih ingat ya TB tambah haa i n per 4 frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi kuartilnya ya kan dikalikan panjang kelas oke nah habis itu kemudian TB nya tadi berapa ya betul 150,5 di n per 4 nya ini tadi 25 ya kan frekuensi kumulatif sebelum 20 per frekuensi kelasnya 21 kali panjang kelasnya ya panjang kelasnya 5 ya atau di sini kurangi plus 1 ya jadi 5 sehingga 150,5 ditambah ini berapa 5 per 21 kali 5 150,5 ditambah 25 bagi 21 25 dibagi 21 berapa ya 25 dibagi 21 jadi 1 ini 21 sempat koma jadi 40 40 berarti sini 1 lagi 21 ini berapa 19 19 berarti berapa 9 ya 9 ya 9 berarti 9 18 189 1 0 koma berarti 1,19 sehingga 150,5 ditambah 1,19 hitungnya 9 6 ya kan 1 151,6 itu itu Q1 nya sekarang kita cari Q2 nya ya kita cari yang Q3 nya ya oke Q3 ATB nya kami disitu berarti 155,5 ya ya ditambah IN per 4 nya itu 75 kurangi ya ini dia kurangi 41 ya per oke per frekuensi kelasnya 5 kali 5 ya oke nah habis itu sama dengan 155,5 ditambah ayo 75 kurangi 41 berapa ya 4 yang sini 3 3 4 per 35 kali 5 jadi 35 bagi 5 ini ke 7 ya jadi 155,5 34 dibagi 7 yaitu 34 dibagi 7 oke berapa yang mendekati ya berapa good 4 jadi 28 sisa ya 6 koma 60 60 bagi 7 berarti berapa 8 jadi 56 sisa 4 40 40 40 berarti 5 ya 35 sisa 5 57 jadi disini akan nambah 1 ya plus 1 berarti sama dengan 48 4,86 sehingga 155,5 ditambah 4,86 ya oke jadi hasilnya sama dengan berapa jadi hasilnya sama dengan berapa tambahin 6 13,41 yang ini berapa 10,41 160,36 inilah Q3 nya sehingga hamparannya dapat berapa 160,36 dikurangi 151,69 yaitu 16 ini berapa 7 ya ini 2 kan 2 12 12 berarti 6 ya yang ini eh ini 59 berarti 9 kurangi 1 berapa 8 ke inilah hamparannya kemudian untuk simpangan kuartilnya antar kuartilnya antar kuartilnya antar kuartilnya antar kuartilnya antar kuartilnya yaitu 8,67 dibagi 2 ya berapa nih 4 ya kan koma 3 7 bagi 2 berapa 3 5 oke next ini juga sama ya kalian lakukan juga untuk tentukan hamparan dan simpangan kuartilnya sama juga kalian cari Q1 dan Q3 nya ya kan Q1 dan Q3 nya kemudian nanti hamparannya adalah Q3 dikurangi Q1 baru nanti simpangan kuartilnya adalah setengah dari H oke kalian cari sendiri ya dengan perpanduan umus kuartil oke atau bapak kasih clue dulu sebentar ya bapak kasih clue disini dilihat tonton di video sebelumnya ya tentang kuartil bagaimana cara menentukan letak kelas kuartilnya oke mungkin itu saja untuk hamparan dan simpangan kuartil kalian kerjakan juga untuk yang selanjutnya oke ya ini tuh kita cari juga hamparan hamparan dan simpangan kuartilnya jadi berapa Q1 kan berapa Q3 jadi hamparan adalah Q3 kurangi Q1 simpangan kuartil adalah setengah dari H nya ya ya oke coba lihat di video sebelumnya kata kuncin disini ya FK ini FK ya FK nya adalah dari mulai 2 6 18 kemudian 31 37 sama 40 sehingga F nya adalah F2 selisihnya 4 selisihnya 12 selisihnya 13 selisihnya 6 selisihnya 3 oke jadi oke 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 Terima kasih atas peraturan. Assalamualaikum, selamat pagi.